Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brother, Sister, Villag Jumlah lagi bersama saya, Taibif Kemal Di Podcast Kebal Kali ini kita bakal ngebahas Kebetulan sudah, topik itu sudah saya bahas di podcast saya ya Namun, ya biar lebih afdol ataupun mungkin lebih enak ya Kita bahas lagi di platform yang lain ya Itu di Spotify ataupun ya Makanya saya jadikan konten ini ya Itu berkaitan dengan artis ataupun konten kreator Yang berfatwa tentang agama Namun tidak memiliki kapabilitas ataupun tonton dalam beragama Nah, teman-teman Sebetulnya yang namanya Islam ini Kalau kita ngebahas masalah Islam Ya, sebetulnya Islam sudah jelas Yang namanya Islam adalah agama yang rahmatan lila'alamin Nah, karena apa? Karena kehadiran Islam itu Sudah menjawab semua permasalahan dan keresahan yang terjadi di dalam umat ya Nah, umat Muslim yang baik seharusnya sudah percaya bahwasannya Dan bahkan menjadikan prinsip Bahwa Islamlah yang menjawab semua problematika Senjangan sosial Bahkan ketika ada satu kerusaha karena masalah Islam mampu menjawab hal tersebut Coba gimana firman Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran Salat Al-Anbiya ayat 37 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Dan tidaklah kami mengutus Kamu Wahai Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Melainkan kamu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam Nah, dari di sini sudah jelas ya Kebawasannya Kembali lagi Pengutusannya Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Beserta agama Islam ini merupakan rahmat Ya, rahmatan lila'alamin Merupakan tersayang Allah Bagi semesta alam Dan juga menjadi solusi bagi kita semua Nah, namun Untuk memahami agama Islam ini Sebetulnya di dalam Islam diperintahkan Tidak perlu semuanya Ya, tidak perlu semuanya Atau tidak perlu semua orang Untuk memperdalam agama Islam Ya, jadi Cukup sebagian saja Orang-orang yang Memperdalam agama Islam Karena ketika semua orang Memperdalam agama Islam Bagaimana nanti orang-orang yang memakmulkan Dalam bidang yang lain Mungkin dalam bidang kesehatan kah Atau mungkin bidang perternakan dan pertanian Dan sebagainya yang memang Itu dibutuhkan untuk memperdalam juga gitu Sebagaimana perintah hal tersebut Termaktub dalam Al-Quran Surah Tataubah ayat 122 Yang artinya Tidak sepatutnya bagi mu'minin itu Pergi semuanya ke medan perang Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan Di antara mereka Beberapa untuk memperdalam Mengetahui mereka tentang agama Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya Apabila mereka telah kembali kepadanya Nah, dari sini sudah jelas juga ya Bukannya Cukup sebagian orang yang memperdalam Ilmu agama Nah Sehingga Hadirnya Alim Ulama Hadirnya Ustadz Asatid Dan ataupun Asatiza Ya Menjadi solusi dari jawaban Dari kegerisan dan kebingungan umat Bukan malah bertanya kepada influencer Ya, bukan malah bertanya kepada influencer Ataupun konten kreator yang sebetulnya Tidak memiliki kapabilitas agama Atau kapabilitas dalam keilmuan agama Ya Dan juga mungkin Bagi influencer Bagi artis Ya mungkin Secara notabene Tidak memperdalam ilmu agama Jangan sembrono Jangan seenaknya Berfatul tentang agama Karena kamu tidak memiliki kapabilitas Atau Hak prerogatif Untuk mengeluarkan hal tersebut Gitu ya Karena sudah ada Orang Ataupun pakarnya Yang memiliki Apa Yang sudah ada pakar Orang yang ahli Dalam bidang tersebut Jangan kan Kalian gitu Kami pun Ataupun mungkin orang-orang ya Mungkin selain saya Orang-orang yang memperdalam Ilmu agama yang lain Bahkan guru-guru saya Ataupun Teman-teman yang mungkin Yang lebih Faham gitu ya Itu pun berhati-hati Dalam berfatwa gitu Karena tidak Tidak Karena apabila Kita Berfatwa dengan sembarangan Acamanya akan bahaya Namun sebelum itu Tentu Apa Kita bahas dulu Lantas Mengapa Harus bertanya kepada Usad Ataupun Usada Ataupun alim ulama Gitu ya Gitu Ya Dalam Al-Quran Salat al-al-al Berfirman Nah di dalam Beberapa penafsiran Seperti dalam Tafsir Iblok Tasir Dijelaskan bahwasannya Mujahid berkata Nah yang dimaksud dengan Ahlu Zikri adalah Orang-orang yang Perdalam Kitab Ataupun Orang-orang yang Pelajari ilmu agama Nah selanjutnya juga Ada perkataan Abu Ja'far al-Bakir Dalam kitab Ibnu Kasir Dijelaskan Kalu Abu Ja'far al-Bakir Nahnu ahlu Zikri Wa muraduhu An-nahadil Ummah ahlu Zikri Shafi Nah Dijelaskan bahwasannya Abu Ja'far al-Bakir Mengklaim Ya bahwa Beliau pun Termasuk ahlu Zikri Ya karena Beliau Salah satu Pada zaman dahulu Ya Sanapus Soleh Termasuk Mungkin Tabi'in Ataupun Tabi'in Yang memperdalam ilm Ilmu agama Dan juga apa Ya dimaksud Bahwasannya Angli Zikri Pada umat ini Itu ada Tadi ini sudah jelas Bahwasannya Orang-orang yang Apa Yang namanya Alim ulama Yang namanya Alim ulama Asadid Asadidah Ya memang mungkin Membenar Bermanfaat dalam Ilmu agama Mereka boleh lah Ataupun mereka Bisa memberikan Fatwa Ataupun memberikan Perjelasan Tentang ilmu agama Karena kenapa Karena mereka pun Dalam beberapa Adis yang lain Lain-lain dijelaskan Bahwasannya Al-ulama Warasatul Anbiya Bahwasannya Ulama itu Pewaris Nabi Ya Bahwasannya ulama Pewaris Nabi Sehingga dari sini Sudah jelas Bahwasannya Klaim dari Abu Ja'far al-Bakir Dalam kitab Tabsir Ibnu Kasir Yang mengikuti Dari Ibnu Kasir sendiri Ataupun misalnya Perkataan tadi Ramu Jahid Yang menjelaskan Bahwasannya Arlu Zikri itu Ya ada Pada umat itu pun Pada umat Di sejak Zamannya Pasti ada Arlu Zikri Nah yang tergolong Kepada Arlu Zikri inilah adalah Alin Ulama Asatid Asatidah Ya sehingga Kembali lagi Saya menetaskan Ya Kepada Ya sebaik ini Mungkin Kalau apabila ada Artis yang mendengarkan Alhamdulillah Gitu ya Ataupun ada Alhamdulillah Yang mendengarkan Bisa menjadi Atau Bisa ternotis Untuk tidak Sendarangan Berfatwa Karena kenapa Karena di dalam Ada hadis Yang ancaman Yang Yang mengancam Bagi orang-orang Yang berfatwa Tentang agama Tapi tidak memiliki Kapabilitas Tentang diri Ya Itu apa Yang dilihat Dari Abu Khairah Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa yang Berdusta Atas nama aku Maka siapkan Tempat duduknya Di api neraka Yang dilihat Bukhari Dan muslim Ya Hati-hati Ini barang siapa Yang berdusta Atas nama Rasulullah S.A.W. Ini Rasulullah Yang bersabda sendiri ya Maka siapkan Tempat duduknya Di api neraka Selain itu juga Ada hadis lain Yang mengancam Bagi orang-orang Yang berfatwa Tentang agama Tapi ya Tidak memiliki Kapabilitas tadi ya Dari Abu Khairah Rasulullah Bersabda Yang artinya Barang siapa Yang mengajak Kepada kebaikan Maka ia akan Mendapatkan Pahala Sebanyak-banyaknya Pahala Yang diperoleh Tanpa Mengurangi Pahala Orang-orang Yang mengikutinya Tersebut Nah namun Barang siapa Yang berfatwa Atau Menjelaskan Kesesatan Mengajak Kepada Kesesatan Maka ia akan Mendapatkan Dosa Seperti orang-orang Yang mengikutinya Dan tidak Mengurangi Dosa Orang-orang Yang mengamalkan Dosa tersebut Apakah kita Masih mau Berfatwa Apakah kita Masih mau Melewati Atau kita Masih mau Lancang Melewati Apa ya Melewati Kesempatan Melewati Guru-guru kita Melewati Usa-usa kita Yang memang Pakar Dan memiliki Kemampuan Lebih mendalam Daripada kita Tinggal Kembali lagi Saya Menataskan Kepada kita Semua Untuk Lebih berhati-hati Untuk Lebih memilih Dan memilah Kata-kata Yang baik Dalam berfatwa Ataupun ini Jangan sampai Apa yang kita Ucapkan Yaitu Malah Mengajak Kita Atau Mengajak Orang-orang Kepada Kesesatan Karena Apa terdiancamannya Ini juga Ada peringatan Bagi masyarakat Agar tidak Memilih Fatwa Yang mungkin Melenceng Contoh Misalnya Berkaitan Dengan Hukum Sesuatu Hukum Sesuatu Yang memang Itu ada Terjadi Perbedaan Istilah Meskipun Dalam aspek Piki Nah ketika Sudah banyak Mayoritas Ulama Yang Memakruhkan Atau Mengharamkan Maka Sayoganya Kita mengikuti Ulama Pekar tersebut Dengan sampai Ada Kita mengikuti Hawa nafsu kita Untuk mengikuti Ulama Yang berpatwa Yang lain Karena Kenapa Karena Sekali lagi Anjuran Saya ini Berkaitan Dengan Hadis sebelumnya Barang Siapa Yang menyeru Kepada Kesesatan Maka Ia akan Mendapatkan Dosa Seperti Orang-orang Yang mengikutinya Semoga Itu bisa menjadi Pembelajaran Bagi saya Ya Ususnya Bagi saya Pribadi Umumnya Bagi kita Semua Untuk Lebih berhati-hati Dalam Bertutur kata Untuk Lebih Berhati-hati Dalam Menjelaskan Sesuatu Tentang agama Karena Yang namanya Agama Tidak bisa Bermain-main Karena Yang namanya Agama Harus Punya Dalil Yang namanya Ibadah Pun Harus Memiliki Basicnya Asal dari Ibadah Itu Haram Kecuali Yang memerintahkannya Gitu Maka Kembali lagi Teman-teman Kita Berhati-hati Dalam Mengucapkan Suatu Semoga Apa yang Saya Sampaikan Bermanfaat Ya Bila yang Benar Maka Itu Datang Dari Allah Ta'ala Terima kasih Atas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax